selin evangelista guys dibuat meradang dan kesal nih dengan pernyataan dari istri baru stephen william ria andrew terkait pertemuan anak-anak mereka menurut selin gegara pertemuan itu guys anak-anaknya dikejar-kejar wartawan sehingga membuat selin ini tidak terima gegara pertemuan itu akhirnya babak baru dari stephen dan selin pun dimulai akhirnya hubungan mereka semakin memanas selin pun turut mengomentari keabsahan pernikahan mereka guys kayak itu aziza dihujat kasihan lebih kasih gue malah sekarang lebih kasih anak gue anak gue sampai ke sekolahnya di kerja-kerja wartawan sama gara-gara orang yang kurang bijak dalam bersosial media ya mau jadi artis mungkin dia pengen berlangganannya banyak viewersnya kagak mikirin mending jadi donatur jadi donatur juga kagak yang ada gue donasi tuh buat dia ya yang ada gue donasiin tuh duit jatah anak gue tiap bulan lo ambil dah tuh ya lo ambil deh tuh waktunya lo ambil semuanya asal jangan lusik dan jangan lusik ganggu-ganggu anak gue jangan lo sebut-sebut jangan lo ini udah pula� Kayak udah pada gak sabar deh nih kayaknya ya Live TikTok aja, oke Kayak itu Aziza dihujat, kasihan Gue malah sekarang lebih kasihan anak gue Anak gue sampe ke sekolahnya dikerja wartawan Sama gara-gara orang yang kurang bijak dalam bersosial media ya Mau jadi artis, mungkin dia pengen berlangganannya banyak viewersnya Kagak mikirin, mending jadi donatur Jadi donatur juga kagak Yang ada gue donasi tuh buat dia Yang ada gue donasiin tuh Duit jatah anak gue tiap bulan Lo ambil deh tuh Lo ambil deh tuh waktunya Lo ambil Asal jangan lo usik dan jangan lo ganggu-ganggu anak gue Jangan lo sebut-sebut Jangan lo ini-ini anak gue ya Lo punya berapa ratus pertanyaan Kenapa mesti lo jawab yang itu? Jangan sampe gue cari tau lo, gue brak abrik lo ya Surat-surat lo disini lo ya Kesel gue Seolah-olah dia gak tau gue kalo lagi ngamuk makan beli kali ya Tau gue emosien tingkat dewa nih Anak gue disenggol gak bisa nih gue ya Kalo lo bijak lo jadi ibu yang baik lo harusnya ngerti Gimana perasaan seorang ibu Anaknya udah siap mental atau belum digituin Udah bisa menerima atau belum Harusnya lo pikir Lo gak bisa bahasa Indonesia lo translate no so no Biar ngeribetin hidup gue Ngebantu juga kagak lo bikin ribet aja lo Itu juga bahasa di posting sama lakinya juga kaku Bener bahasa Indonesia Seumur-umur gue kagak pernah denger di ngomong begitu Ampun dah gue Udah di blok Bekara minta bulanan dong di blok Lurusin tuh pandri ntar Gue gak mau tau ya Memisalin sabar Udah gak bisa sabar kalo anak kita udah diusik ya Namanya juga ibu Mau baik mau buruk yang dibicarain Jangan bicarain anak saya Kalo kamu donatur gak apa-apa deh Donasi juga Enggak yang ada gue donasi ke lu Ribet lu Lu denger tuh baik-baik ya Lu sama keluarga lu dengerin nih baik-baik ya Dan api gue cari tau ya Oredi 2022 Oredi 2022 Ini negara Indonesia cuy Lu tuh Kristen bukan Islam Gak bisa nikah siri Yang nikahin lu Dari gereja menanap Pedita siapa Oke Ya semua harus jelas surat-suratnya Lu pikir bisa kebaktian tanpa ada surat tanda tangan Hah Lu kemarin boleh Nyalek ngeboongin Masyarakat lu Negara lu boongin tuh pake KTP lu Status dan segala macem Lu jangan negara aja lu boongin Netizen mau lu boongin juga Astagfirullahaladzim Sel banget gue Nih anak gue di sekolahnya Sampai disamperin wartawan ya Asal lu tau ya Gak bisa diem nih gue nih Gue obrak abrik nih Siapa lagi nelfon gue Nanti sampe gue cari tau Lu bisa lu apa disini Lu kerja bayar pajak gak Gila eh Kalo udah cantik gak boleh Gak mau gue Anak gue di sekolah Dia disamperin wartawan Pikirannya dimana Anak gue belum siap mental Woy Jangan cuman karena ini Pekara Pekara kemarin viral Gara-gara gue nge-host Lagiin gue profesional juga Kok gue gak ngapa-ngapain Cemburuan amat Astagfirullahaladzim Sampai segitunya Gue juga gak mau lagi Aduh Itu kalo netizen menjodoh-jodoh Kini biarinan netizen Ini namanya anak gue Gak ngerti apa-apa Anak gue gak tau apa-apa Kalo ngeliat Kalo ngeliat kayak begitu Pasti langsung lari Nyamperin Terus salah gitu gue Kenapa jadi gue sama anak gue Yang kena imbasnya Anak gue jadi dikejar-kejar Wartawan Lo kalo gak ngebahas anak gue Gak ada yang membayar Berlangganan lo Digi ya mah Followers lo udah naik tuh Followers lo udah naik tuh Dih Kesel gue Self-lepon gue Gue bantuin Udah banyak nih Udah banyak semua tuh Udah di obrak-abrik Dia tenang aja Data-datanya semua tuh Bentar lagi Gue jeg-jeg-jeg-jeg Tuh lo liat tuh semua Lo gak bisa diem Lo awas lo ya Gue ilmu sepur nih Sekarang nih Lo kalo gak minggir Gue tabrak lo Diem jangan ganggu Gue dan anak gue Gue dan anak gue diem Lo mau ngomong soal hidup lo Lo mau ngomong soal apa Terserah Ya Lo gak mau biayain Lo gak mau bantuin Diem aja Gue cuman minta diem Jangan ganggu Dan jangan bahas apapun Di Indonesia ini punya undang-undang Kalo gak ngerti Gak usah tinggal di Indonesia Gas ilmu sepur Gira minggir tabrak Gitu ceritanya Masih aja gue nih ketawa Hah Kesel gue Gak nih masalahnya Anak aku tuh di sekolahannya tuh Sampai didatengin wartawan nih Wah setres dong naik pitang gue Gara-gara lo ngomong kayak begitu Lo gak jadi berita lo Kalo gak ngomongin anak gue Lo tau di undang-undang itu Yang punya hak asuh Ya Lo gak bisa posting Gak bisa Gak bisa Foto Gak bisa apapun Kalo tanpa Setujuan Yang punya hak asuh Ya Ngomong dulu Gue aja minta Diblock nomor gue Mau so-soan Kind 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 Ingat ya Lo salah lawan Kalo kayak gitu Gak bisa gue kalo anak Badi gitu-gitu Ya gue live tiktok aja nih sekarang Gak jut Tapi gue gak ngerti tuh Gak gue sengaja live di IG Karena gak pernah-perernya gue live di IG Biarin aja dia pake Dia pasti ngeliat pake IG palsu Kalo nganter juga nih temen-temennya nih Gerombolannya juga ada nih Follow gue nih Pasti ngeliat Kasih tau ya Garis depan Maju Vincent Bagus Vincent Gak